Baiklah perhatikan soal di depan ini 3 akar 6 kali 2 akar 2 plus 4 akar 3 Nah kita diminta untuk menghitung ini Nah disini ada 2 operasi hitung Yang pertama adalah kali Yang kedua adalah tambah Jadi kita akan mengerjakan ini dulu Karena perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan Tapi sebelumnya bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini Tidak perlu ragu-ragu Silahkan subscribe, like dan saya diberi komentar Kemudian kalau ini menurut anda ini berguna Silahkan di share kepada kawan-kawan lain Atau kepada kelompok-kelompok lain Teman-teman di sosial media Supaya mereka juga dapat manfaat dari pelajaran ini Kemudian soal di depan ini Sering muncul di ujian SMP Maupun MTS Ujian akhirnya Apakah itu ujian nasional Apakah itu ujian apapun yang Akhir tahun ketiga Di SMP maupun di MTS Atau untuk kelas 9 Jadi kita ulang sekali lagi Bahwa kali dengan tambah ini Lebih kuat kali Makanya kita kerjakan dulu kali Nah mengerjakan perkalian seperti begini 3 akar 6 Kali 2 akar 2 Itu karena kebetulan Pangkat akarnya sudah sama Ini dengan ini Yaitu 2 Maka cukup dengan mengalihkan begini 3 kali 2 Maupun maksudnya yang depan kali yang depan Kemudian yang belakang kali yang belakang Nah itu ya Jadi tidak sulit Jadi tidak sulit Jadi disini kita akan dapatkan 3 kali 2 itu 6 Kemudian 6 kali 2 itu 12 Akar 12 Kemudian baru ditambah dengan 4 akar 3 Ditambah 4 akar 3 Nah begitu Jadi kita ulang 6 akar 12 dari mana 3 kali 2 itu yang ini 6 6 kali 2 itu 12 Nah ini belum kita Belum bisa kita jumlahkan Kenapa? Karena Yang di belakang tanda akar Itu tidak sama Belum sama Tapi ini coba 6 akar 12 Kita uraikan lebih dahulu Kita uraikan lebih dahulu Jadi begini Yaitu akan menjadi Di sebelah sana Di sebelah sini Ini juga bisa Itu akan menjadi 6 akar 12 12 itu kan 4 kali 3 4 kali 3 Gitu kan? Ditambah 4 akar 3 Ya Kemudian kita lanjutkan Kita lanjutkan Sekarang 6 akar 4 kali 3 Itu kita bisa Kita bisa Lanjutkan menjadi 6 akar 4 itu 2 kuadrat 2 kuadrat Kali 3 Ditambah 4 Akar 3 Gitu ya? Mudah kan? Nah sekarang kita lihat ini 2 2 pangkat 2 Itu kita bisa keluarkan Dari tanda akar Menjadi 6 Kali 2 Yang di belakangnya itu Akar 3 Kemudian ini ditambah 4 akar 3 Nah sekarang 6 kali 2 itu 12 Ya kan? 12 Ini menjadi 12 Akar 3 Ditambah 4 akar 3 Nah ini sudah Sudah sejenis Ada 2 Membacanya begini Supaya Supaya mudah Ada 12 buah Akar 3 Ditambah 4 Buah Akar 3 Nah gitu Membacanya Jadi tidak sulit Jadi kalau 12 Buah Akar 3 Ditambah 4 buah Akar 3 Maka kita tinggal Menjumlahkan 12 Dengan 4 nya Saja 12 Ditambah 4 Menjadi 16 16 Akar 3 Ya Ini Hasilnya Jadi 3 akar 6 Kali 2 akar 2 Ditambah 4 akar 3 Itu Sama dengan 16 akar 3 Mudah kan? Ya Asal aturannya kita ikuti Maka segalanya juga akan Mudah Terima kasih Atas perhatiannya Dan semoga ini Bermanfaat Untuk kita semua Saya mendoakan Hari-hari Anda Menyenangkan Dan bukan hanya itu Karena semua Anda Hebat Dan semoga Menyenangkan 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 Menyenangkan